Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di my channel disangkripal Kita balik lagi ya Kali ini kita akan mengupdate Sodetan Kali Ciriwung Yang berada di daerah Cipinang Besar Tepatnya di outlet Jadi ini kita terbang Mulai dari Kanal Banjir Timur Dimana Di area sini sedang dalam Proses pembersihan Dari Tanaman-tanaman liar Ataupun rumput-rumput liar Di area sekitaran Bantaran kanal banjir timur ini Yang nantinya Di area ini akan dilalui Atau dilewati oleh Buangan air Sodetan Kali Ciriwung Jadi ini Kita akan mengarah ke Ujung Kanal banjir timur Jadi ujungnya kanal banjir timur yaitu Ada di Cipinang Besar Dan hilirnya ada di Daerah Marunda Ataupun Teluk Jakarta Nah kita bisa lihat di area Sebelah kanan kita ini Rumputnya sudah Rapi Atau tanaman-tanaman liarnya Sudah mulai dipangkas ya Dan area sudah mulai dibersihkan Semakin hari semakin rapi dan bersih Sisa area sampah Di Airnya ya Masih terlihat masih banyak sampah Yang hanyut Di area sini juga Di depan kita ini ya Ada JPO Jembatan penyeberangan orang Dan di depannya lagi Ada Sedang dalam proses Pembobokan Atau Pelebaran Dari Kanal banjir timur ini Jadi bukan hanya dibersihkan Dipotongin Rumput-rumput liarnya Dipangkas Dianggut sampah Tetapi juga Dibobok Agar bisa Menampung Air Lebih banyak lagi ya Atau bisa Mengalirkan air Lebih banyak lagi Karena nantinya Jika Sebeletan Kaliciliwung Sudah dioperasikan Atau sudah Difungsikan Maka Air yang akan Lewat sini Sebanyak Paling sedikitnya ya 60 meter kubik Per detik Jadi sekitar 60 ribu liter Per detik Air yang akan Melewati Kanal banjir timur ini Dan menunjuk ke Laut Nah di area Di bawah ini Kita bisa melihat sendiri Sedang dalam proses Pengerukan Tenda penumpur Atau sedimentasi Dan sebagian Ada yang Betonnya Dibobok Di dalam ini lagi ya Jadi ini Ada beberapa unit Exavator Yang sudah Diturunkan Termasuk Exavator ya Yang untuk Ngebobok ini ya Hammer ya Kita akan Melihat Nah ini Seperti Di samping Kita di kanan ini Bawah Seed file nya Sedang dibobok Demi untuk Kelancaran Dari Jalur Outlet Saudetan Kali Celingung Yang mengarah Ke Marunda Atau ke laut Nah disini juga Sedang ada Proses Pengerukan Di area Tengah Dan terlihat Di area sini juga Sudah Digali Lebih Dalam lagi Dan ada Beberapa yang Sudah Dibendung Yang kemungkinan Nanti akan Dirapikan Lagi Area Agar Bisa Menampung Air Lebih Banyak Lagi Jadi Tadinya Agak Sebelum Saat sini Atau Sebelum Sebelumnya Ada Seed file Di area Tengah Jadi Agak Mengecil Sekarang Sudah Dibongkar Lagi Sudah Dilebarkan Lagi Nah Ini Ada Dua Unit Exavator Yang Berwarna Hijau Telur Rasin Prosesnya Sedang Mengeruk Tendap Penumpur Atau Tanah Tanah Yang Mengendap Di area Bawah Dan Sistemnya Estafet Di Oper Dari Exavator Yang Satu Ke Exavator Yang Lain Lalu Diangkut Menggunakan DT Atau Dump Truk Nah Ada Exavator Yang Berwarna Kuning Ini Untuk Membobok Dari Lantai Kanal Banjir Timur Ada Beberapa Lantai Beton Yang Sedang Dalam Proses Pembobokan Jadi Digali Agar Lebih Dalam Lagi Nah Tempat Di bawah Jembatan Kita Ini Kita Bisa Melihat Juga Ada Proses Penggalian Di Area Bawah Dan Terlihat Area Sudah Lebih Dalam Lagi Daripada Sebelumnya Dan Ada Beberapa Dump Truk Yang Terparkir Menunggu Muatan Atau Menunggu Antrian Yang Sedang Diisi Mengisi Dari Hendapan Numpur Atau Sedimentasi Yang Berada Di Jalur Outlet Solitan Kaliciliung Yang Di Kanal Banjir Timur Jadi Di area Ini Tadinya Juga Sama Kanal Banjir Timur Ujungnya Agak Mengecil Ya Sekarang Sudah Dibongkar Sudah Dibobok Sudah Dilebarkan Lagi Nah Ini Terlihat Ada Dua Unit Extravator Yang Satu Sedang Membobok Yang Satu Sudah Mengeruk Tanah Tanah Dan Ini Kondisi Dump Truk Yang Terparkir Bersiap Menunggu Giliran Atau Yang Akan Dimuat Tanah Ataupun Lumpur Jadi Di area Sini Sudah Sedikit Pekerjaannya Karena Sudah Hampir Mau Selesai Dan Hampir Mau Jadi Diharapkan Dengan Adanya Sudah Tengkel Celing Ini Bisa Meminimalisir Banjir Atau Meluap Air Ataupun Air Kiriman Dari Bogor Yang Biasanya Meluap Jadi Dapat Mengurangi Kurang Lebih Infonya Sekitar 30% Jadi Jadi Fungsi Sudah Tengkel Berfungsi Ketika Air Tinggi Mudah Mudahan Agar Proyek Ini Berjalan Dengan Lancar Dapat Dimanfaatkan Oleh Warga Sekitar Dan Warga Khususnya Yang Sering Terkira Banjir Bilayah Jakarta Timur Ataupun Kapung Melayu Dan Kita Doakan Untuk Para Pekerjanya Selalu Diberikan Kesehatan Dan Keselamatan Dalam Bekerja Mantap Ini Dikerjakan Terus Sampai Dengan Selesai Dan Sesuai Keinginannya Nah Ini Area Yang Di Beton Yang Sudah Lama Di Beton Oke Segini Video Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh Mereka selamat menikmati selamat menikmati